Halo guys, kembali lagi bersama saya Dufn, kali ini saya akan membagikan gue The Hero dari Masya teman-teman Jadi Masya ini hero baru yang baru keluar kemarin teman-teman Oke gak usah lama-lama langsung aja kita mulai ya Let's go Oke teman-teman, jadi Masya ini rolenya adalah Fighter atau Tank teman-teman Tapi lebih ke Fighter menurut saya Lalu spesialisasinya adalah Regan atau Demag Nah Masya ini memiliki durability yang cukup tinggi dan offense yang cukup tinggi teman-teman Lalu efek ability-nya itu tinggi karena banyak memiliki efek yang slow dan Banyak teman-teman Lalu tingkat kesulitannya cukup tinggi teman-teman Karena jangkauan dia memukul itu cukup rendah sebagai Fighter teman-teman Oke pertama adalah pasif dari Masya adalah Ancient Strike Masya mendapatkan Ancient Strike dari Bear King dan memiliki 3 bar HP Setiap kali dia kehilangan 1 bar HP, dia dapat memblokir di max sebanyak 1 kali Dia akan mati setelah kehilangan bar HP terakhirnya Setiap kali Masya kehilangan 1% HP, attack speednya akan meningkat sebesar 1,2% Masya akan mendapatkan 10% physical lifestyle ketika ia kehilangan bar HP pertamanya Lalu akan naik 20% dan mengurangi efek CC teman-teman Nah jadi seperti ini teman-teman Nah kalian lihat ada Bear King saat pergantian bar HPnya Lalu di skill pertama adalah Wild Power Masya membangkitkan Wild Powernya, meningkatkan movement speednya Dan memberikan DMG 3,5% max HP target Kalau kemenin 350 DMG teman-teman Nah contoh seperti ini Kalau di naikkan, kalau di aktifkan skillnya akan ada bercakan hitam seperti itu teman-teman Artinya skillnya aktif Dan meningkatkan movement speednya dan attack speednya Lalu skill 2nya adalah Howl Shock Masya merangung ke depan dan mengeluarkan energi shock kepada target Memberikan 200 physical damage dan menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 40% teman-teman Lalu menyebabkan efek disarm Jadi efek disarm ini Musuh kalau kena Nggak bisa menggunakan basic attack teman-teman Jadi makanya efek ability dari masya sangat tinggi Nah ini kalian lihat seperti lens lock Muncul armor Nah itu dia tidak bisa menggunakan basic attack untuk beberapa saat teman-teman Lalu skill ketiganya adalah Thunder Clap Atau ultimate-nya Masya akan melepaskan sebuah charge yang kuat Setelah mengurangi 50% dari HP-nya saat ini ketika dia mendekati target Dia akan melepaskan Thunder Clap Memberikan damage yang setara dengan 15% dari max HP-nya Dan menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 90% teman-teman Nah jadi kalian lihat nih Tadi ada pengurangan HP saat digunakan teman-teman Nah lalu skill tambahan masya adalah Live recovery Masya memulihkan HP-nya hingga presentasi yang sama dari bar HP terakhir Dengan menggunakan seluruh energinya Jika memiliki ketiga bar HP Ia hanya memulihkan bar HP saat ini dengan HP penuh Tidak tersedia selama battle Artinya masya tidak bisa menggunakan live recovery saat keadaan battle teman-teman Jadi masya ini harus diam sesaat Sampai live recovery bisa digunakan kembali teman-teman Tidak boleh menggunakan basic attack maupun skill Oke buat item masya itu Yang pertama Tauk boots Magical defense Dan mengurangi CC 30% Kalian bisa bayangkan CC Marsha 60% ditambah 30% 90% teman-teman Namun jika banyak fisikal Kalian bisa menggunakan sepatu defense teman-teman Lalu demon hunter sword Untuk attack speed dan juga life steal Ini core itemnya lalu corrosion skype Untuk movement speed dan attack speed Jadi bullet ini lebih ke attack speed dan movement speed teman-teman Lalu ada queen swings Untuk perkahanan tambahan Kalau masya sekarat Lalu athenasial Jika musuh banyak magic di mag Bisa juga diganti ke physical defense Kalau musuhnya banyak physical Lalu yang terakhir ada DOD Biar agak lebih sakit masya teman-teman Oke emblem untuk masya Saya sarankan adalah emblem fighter teman-teman Yang pertama kalian ambil bravery 1 Lalu firmness physical defense 2 Lalu HP 2 Lalu attack speed 1 Kalian juga boleh ganti ke HP semua kok Lalu ini skillnya bisa disabling strike Untuk meningkatkan physical attack Setelah kalian menggunakan ultinya Ataupun kalian bisa menggunakan unbounding wheel Setiap kali kehilangan persentrisi dari HP Akan dikonversi menjadi Dimec tambahan maksimal 12% Oke untuk battle spell spell marsya Masya saya sarankan adalah sprint teman-teman Karena walaupun speednya cepat Ini sprintnya digunakan untuk kabur teman-teman Atau mengejar Bisa juga diganti dengan flicker Ataupun Aegis untuk debuff-gebugan teman-teman Ataupun kalian juga bisa Ganti ke purify teman-teman Untuk menghilangkan debuff Seketika dari musuh Biar gak kena stun terus Oke lalu Masya ini cocok dengan hero yang stun teman-teman Seperti kajak, tigreal, dan minotaur Jadi masya tinggal ngehit aja teman-teman Lalu kuat melawan Tamus, leomor, mincetar, hera-hera yang tebel HPnya juga tebel teman-teman Lalu lemah melawan hero stun seperti Chow, guinevere, dan juga burst Dimec seperti Moskov teman-teman Oke kelebihan Masya adalah memiliki 3 bar HP teman-teman Yang kedua Sulit untuk mati saat bar HPnya full Yang ketiga Movement dan tech speednya sangat cepat Yang keempat Mudah roaming karena movement speednya cepat Lalu memiliki efek disarm Kekurangan adalah Ultimate mengurangi repulsion HPnya Lalu lemah terhadap student slow Terlalu mengandalkan music attack Dan sulit menang war saat di geng teman-teman Oke tips untuk di early game Masya ini kalian bisa langsung ambil sepatu Di awal Jangan ambil item jangka dulu Lalu langsung aktifkan skill 1 Untuk berlari ke top lane Memotong minion dari musuh kalian teman-teman Nah kalian bisa tunggu disini Kalian gak perlu khawatir kehabisan HP Karena bisa di heal Dengan live recovery teman-teman Nah kalian langsung aja potong Minim atau creep musuh di atas teman-teman Untuk early game kalian gak perlu takut mati teman-teman Kalian punya 3 bar HP Sedangkan musuh kalian hanya 1 Nah setelah itu langsung ambil jungle musuh kalian Nah ini bar HP 31 Attack speednya mungkin sangat gila teman-teman Lalu kalian bisa menunggu Untuk mengambil gold buff atau kelombong teman-teman Nah berhubung Bar HP 31 jadi attack speednya cepat teman-teman Saya sekali tidak dapat Walau di mid game Kalian bisa mulai untuk turtle teman-teman Karena Masha ini adalah spesialis jungle Atau spesialis turtle dan lore teman-teman Kalian bisa lihat Dimacknya sangat konsisten 636 Jadi sangat cepat untuk solo turtle teman-teman Kalian juga di mid game dan mulai bisa kill Oke untuk dulu ya Light game kalian bisa mulai lebih baru-baru lagi teman-teman Nah kalian ini jangan terlalu napsu menggunakan ultimatenya teman-teman Karena akan mengurangi 50% HP kalian Lalu Masha ini sangat mudah untuk lari dari musuh teman-teman Dan jangan lupa untuk mengaktifkan skill 1 Dan juga heal Kalian jangan attack musuh Untuk mengheal teman-teman Lalu kalian juga udah light game begini bisa solo lore teman-teman Kalian bisa lihat Demacknya konsisten 800 Dan tambahan dari demon hunter sword teman-teman Pokoknya kalian tinggal solo aja dan win Oke mungkin sekian aja video dari saya Jangan lupa like, comment, share, and subscribe teman-teman